Usai menelan kekalahan dari Arema FC dan kurang tajamnya lini depan, desakan untuk pelatih Stefano Kugura kembali muncul untuk memainkan striker Lerby Eliandri Pongbabu. Striker berusia 30 tahun berasal dari Samarinda ini, juga tak kalah garang. Ia bisa dijajal menjadi starter oleh Coach Teko. Sori ulang? Ia bisa beroperasi di depan tengah dan sayap kanan. Memiliki tinggi 180 cm, Lerby memiliki postur yang ideal untuk seorang penyerang. Dari 4 pertandingan Bali United, ia baru dimainkan 2 kali sebagai pengganti saat melawan PSM Makassar dan Rans FC dengan akumulasi 7 menit bermain. Pengamat sepak bola asal Baliwayan Sukadana menilai, salah satu perubahan yang bisa dilakukan Teko adalah memasang Lerby Eliandri. Lerby memiliki karakter yang berbeda dari Ilyas Fasojevic dan akan sulit diterjemahkan lawan permainannya. Lerby turut berkontribusi membawa Bali United juara musim lalu, mencetak 3 gol dan 2 asis meskipun masih banyak sebagai pemain pengganti. Selama sekitar 4 musim bergabung dengan Borneo FC, sebelum berserah gambar di United, Lerby tergolong penyerang yang cukup subur. Ia mengoleksi total sebanyak 38 gol berhasil ia sarangkan. Di tim Nas Indonesia, ia juga menyerangkan 2 gol tahun 2016 silam. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!